Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mencoba membantu tutorial pembuatan busur seperti saat ini agak pilih potan karena butuh waktu yang cepat pembuatan busur itu yang pertama perlu fiber sia ini sia sudah double handle nah kalau saya saya masih dominan masang sia dulu sia nya dipasang dulu ya pasang dulu seperti ini setelah itu sia pasang disini maaf ini handle masih belum terpasang setelah sia dipasang kita cari senternya dulu kalau ini sudah center antara sini dan sini sudah saya terenggak miring-miring kalau ada kemiring ada miring dikit disini diganjel dikit setelah itu dikasih serbu kayu lalu dilem pakai lemkin ya setelah itu handle kita pasang handle seperti ini kita pasang nah handle itu ukur dulu cari tengahnya dan ini fiber cari tengahnya saya memakai 90 cm saat ini setelah itu nah fiber ini handle ini ada dua ada atas ada bawah ada atas ada bawah ini atas ini nah setelah itu setelah siyah di lem ya baru handle dipasang mohon maaf waktunya terbesar-besar karena ngejar waktu waktu download maksudnya waktu ini waktu upload maksudnya nah ini dilem dilem juga pakai lemkin lemkinnya perlu hati-hati cari lemkin yang yang asli bukan yang kw nah setelah itu dilem dan setelah itu dililit benang dengan lilit benang saya memakai benang ngelor ini terserah antur mau pakai lilit pakai benang apapun pakai intinya benang atau benang warna-warni seperti ini kalau pakai benang warna-warni seperti ini hasilnya warna-warni kebetulan saat ini lagi kosong stop busur lagi gak ada boleh dipesan kalau benang-benang mau memesan dan tidak ingin ribet tapi kalau membuat sendiri ini konsekuensinya adalah gagal nah saya memakai siyah siyahnya dari siyah waru gunungkawi ya siyahnya siyah waru gunungkawi handle-nya juga dan setelah ini dipasang selesai ini dilem ini dililit benang ya kan nah siyah dipas buatlah setring setring setelah itu setring ini untuk ukur kepanjangannya sampai mentok sampai sini sampai di ujungnya fiber ini ya kan setelah itu setelah dilem semua dan dililit semua buatkan setring setringnya seperti ini ya ini dari benang antum bisa dari benang PE benang PE benang pancing tanya di tuku pancing benang PE nah setelah itu antum baru sudah dipakai insya Allah jadi busur dan hasilnya sukses kenapa saya memakai siyah waru gunungkawi karena salah satunya waru gunungkawi itu selain ringan yang menjadikan rentingan Anda lebih tinggi daripada biasanya getaran lebih ringan lebih sedikit hand shock katanya orang-orang itu kan setelah itu lagian kuat kuat tidak kampang patah maka dari itu kalau ingin pesen siyahnya saja ya bisa satu set boleh kalau pesen busurnya semua dengan kualitas yang sudah pasti sudah antum tinggal memakai sudah tidak usah ripet-ripet untuk membuat lagi dan memikir apa resiko gagal atau enggaknya ya silahkan langsung pesen di saya enggak apa-apa pesen di saya tapi sekarang setelah lagi enggak ada bisa di inden saja sekarang hari Jumat tanggal tiga apa rojab ya tanggal tiga rojab insya Allah insya Allah mulai pekan depan insya Allah kami akan produksi lagi kalau mau pesen silahkan dan kalau tidak ready silahkan antum antre ya kan antre kebetulan pas busur lagi habis yang mau pesen dari sekarang mohon bersabar antre karena masih tiga orang yang belum tak harapin ya kan mohon maaf mungkin sebegitu saja semoga tutorial ini memudahkan antum untuk membuat busur sendiri boleh membuat busur sendiri boleh beli gitu kan kalau enggak ingin ripet dan enggak ingin resiko lebih tinggi ya silahkan beli saja kalau ingin coba-coba akan menjadi boyer dan ingin ini silahkan membuat sendiri nah ini busurnya menjadi busur turkis nanti kebetulan lagi kosong ya busur turkisnya nanti ini akan jadi busur turkis kalau sudah ada nanti akan saya upload lagi seperti apa hasilnya gitu kan dan ini karena ini susul terkis harus segera dikirim pada hari ini juga gitu kan nah ini sudah milik orang jangan diinden kalau ini jangan dipesan kalau ini karena ini sudah milik orang karena orangnya sudah menunggu pada hari ini gitu kan insyaallah begitu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat sukses Allahu akbar selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih